Video kali ini gue mau bahas soal kandang besi yang gue pake disini Ada beberapa ukuran sesuai dengan usia dari kucing tersebut Yang pertama gue pake ukuran yang 60 Ini yang untuk kitten Dari usianya 2 bulan Biasanya kalo kamu baru beli kucing Kalo untuk kucing usia 2 bulan Kamu cukup pake kandang yang ukuran 60 Kayak gini Panjangnya 60 Nah ini di bawah 2 bulan Di atas jarvis 2 bulan Tapi kalo misalkan kamu pake kandang yang lebih besar lagi Kayak ukuran 75 yang kayak gini Juga akan lebih bagus Jadi saat dia udah usia 4 bulan Itu kan dia agak kesempitan ya Kalo dia pake kandang yang ukuran 60 kayak gini Jadi kalo kamu beli kandang yang ukuran segini Ukuran 75 itu akan jauh lebih bagus Ya balik lagi ke budget juga sih Kalo misalkan kucing kamu itu Lebih banyak dilepas di ruangan Dan kamu ngerasa beli kandang ukuran 75 itu terlalu mahal Ya gapapalah Kamu pake kandang ukuran 60 Kalo misalkan kucing kamu jarang di kandang Atau hanya di kandang saat malem Terus Ini Kandang ukuran 60 Untuk kita dari 2 bulan Sampai usia 3 bulan Itu gapapa pake ukuran 60 Dan kebetulan Gue baru beli Satu kandang ukuran 75 Tapi yang ada tangkringannya Nah Abis ini gue jelasin Perbedaan yang tangkringan ini Gue pakenya tuh untuk apa Disini Ada Churro Churro pake kandang ukuran 75 Dia usianya 25 bulan Disini ada Chila Dia pake kandang ukuran 75 Dia usianya 3,5 bulan Ini Ichi Pake 75 Usia 1 tahun 3 bulan Atau 4 bulan gitu gue lupa Ini Ezra Dan Kasper juga pake ukuran 75 Nah Ada 3 kucing Eh sorry Ada 4 kucing ya Mas disini ya Ada 4 kucing yang seharusnya Dia pake kandang 75 Tapi dia masih pake kandang 60 Karena Kandang yang ini Gue nyari di Pet shop deket sini Yang biasa tempat gue beli Itu Lagi abis Adanya di pet shop lain yang lebih mahal Jadinya gue baru beli Satu contoh ini Dari Tokopedia Ini gue beli harga 280 ribu Ini kita liat Ini Lizzy Dia pasti pake kandang ukuran 60 Ini Arthur Dia masih pake kandang ukuran 60 Ini Leon Masih pake kandang ukuran 60 Dia kucing baru Dan ini juga dia masih pake Ukuran 60 Dia juga kucing baru Nah ini Cherry Yang kemarin gue bahas Dia karena masih 2 bulan Dia pake kandang ukuran 60 Gak apa-apa Berarti ada 4 kucing disini Yang harus gue ganti Dia 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 Dan dia Oke Karena ini gue cuman punya 1 kandang Jadi Mana dulu nih Yang harusnya diganti Nah Menurut gue Kalo misalkan kamu punya kejadian kayak gini Adalah Kamu cari Dimana kucing yang paling rusuh Kalo dia pake kandang yang kecil Disini yang paling rusuh tuh Arthur Buka mas Arthur Tidur aja tuh Nah Kita liat ya Arthur tuh Biasanya gimana mas dia mas Itu Soalnya Kalo disini Dia rusuh bola Itu bak pasirnya tuh Selalu ditumpain Nama dia Bak pasirnya Iya Bak pasirnya selalu ditumpain Nama dia Kalo mereka berdua gimana Mereka berdua kan baru 2 hari ya disini ya Ini suka Lucu ya warnanya Warna abu-abu gitu Kalo kamu buat Buat kamu yang pernah ikutin Channel youtube ini Dari 4 tahun yang lalu Kamu tau Willy Ini Warnanya lucu banget Warnanya kayak Willy Cuman Willy udah gak ikut sama gue Dan dia belum kita kasih nama ya mas Dia juga lucu nih Motif di hidungnya Nah tapi kenapa Bukan mereka berdua Karena Ya yang pertama Nanti kalo gue udah punya kandang Yang ukuran 7-5 lagi Mereka akan gue pindahin Cuman kenapa mereka bukan prioritas Karena mereka baru datang disini Jadi mereka Biar Biar ada di kandang 60 dulu lah Gak apa-apa Dan Kenapa bukan Lizzy Nah Lizzy kan pernah gue update Satu minggu lalu Dia baru gue adopt Cuman Lizzy ini punya satu kekurangan Lizzy ini Gimana mas Dia makannya tuh Masih males banget ya Ya Nah Nah ini Lizzy Dia makannya tuh masih males banget Tapi selama satu minggu gue rawat Ini bulunya tuh sekarang udah lebat banget ya mas Bulunya udah alus banget Terus udah lebat Cuman Makannya masih kurang Sebelumnya dia makannya pake Royal Canin Growth Ya kan Cuman karena dia Makannya masih Kurang suka pake growth mungkin Jadi makannya masih sedikit-sedikit banget Jeninya gue ganti Royal Canin Exigen Aroma Dan Alhamdulillah Dimakan sama si Lizzy Kita liat tuh ya buntutnya tuh udah lebat banget Kalo kamu pegang tuh juga udah alus banget Nah kenapa bukan dia Kenapa bukan dia yang dipindahin ke kandang baru Ke kandang 75 Kenapa malah Arthur yang dipindahin Karena si Lizzy ini Masih males makan Jadi Karena kandang yang gue beli Ayo mau keluar Lizzy Karena kandang yang gue beli adalah kandang yang ada tangkringannya Tuh Ya Ada tangkringannya Gue gak mau Si Lizzy ini Gue gak mau si Lizzy ini Dia nangkring dulu disini Ya Gue gak mau dia nangkring dulu disini Karena dia makannya baru sedikit Gitu Jadi kalo misalkan Dia makannya nanti udah Banyak Udah banyak Karena gue pake Royal Canin Exigen Aroma Dia suka Nanti dia baru gue kasih kandang yang ada tangkringannya kayak gitu Cuman Kalo dia masih belum mau makan banyak Masih Masih malu-malu lah makannya Dia akan gue tetep Akan gue pindahin ke kandang ukuran 75 Cuman gak pake tangkringan Nah Tuh Liat tuh Cara si Arthur Tuh Nah ini juga salah satu tips ya Gue tuh disini Pake kotak pasir Selalu gue bolongin Terus gue iket Jadi biar dia gak Gak Apa Gak ngumpahin ya mas ya Gak ngumpahin kotak pasirnya Oke Eh ambil tuh si Lizzy Dia malah ke gudang Nah Kandang ukuran 75 gini Bisa kamu pake sampe Dia usia dewasa juga bisa Kayak si Ichi Kayak si Ezra Ezra itu lucu banget ya Ezra Itu lighting Casper dong Katanya mau kawin sama Casper Ichi udah dikawinin sama kamu Sana sama Casper Jadi kalo kamu beli kandang yang ukuran 75 gini Kan ada kandang 75 gini Yang dia tuh dari sana Defaultnya tuh gak ada Tangkringannya ya Cuman kan kali ini gue beli yang ada tangkringannya Cuman Gue tuh pake yang ada tangkringannya ini Hanya untuk kucing yang super aktif Kayak sih dia Nah Ini dia super aktif banget Dia bandel banget Cuman dia bulunya agak masih kasar sedikit Tuh dia aktif banget Jadi walaupun dia ada di atas ini Dia akan males-malesan untuk turun ke bawah Untuk makan makanan keringnya Tapi kalo misalkan kayak Kedua kucing ini Kedua kucing baru ini Ya Dia kan masih 2 hari nih disini Gue belum terlalu tau Sifat Sifat itu kayak gimana Jadi misalkan Rencana sih gue besok bakal beli kandang ukuran 75 lagi Tapi mereka Gue pindahin kandangnya ke kandang 75 Cuman Gak gue taroin Ininya dulu Tangkringannya gak gue taroin dulu Gue harus liat mereka Mereka tuh kucing yang males Atau kucing yang aktif Jadi kalo kamu beli kandang Beli kandang kucing Sebaiknya sih emang yang ada tangkringannya ya Jadi bisa kamu copot Bisa tetep kamu pasang Cuman Tuh liat tuh Tuh Liat ya kelakonasi Arthur Kenapa dia harus pindah duluan dari kandang yang kecil Karena kalo di kandang yang kecil Kan jarak antara kotak pasir Dan makanannya itu Itu Deket ya Jadi Ya Kemarin gimana di makanan itu Isinya semua banyak pasir ya Dan harus diambilin satu-satu Gitu Udah yang nganteng ya disini ya Jangan Jangan buang-buang pasir ya Kalo pup yang bener udah Oke Nah ini si Cila Cila ini kan kandangnya Cila sama Shuro ya Dia kan kandangnya Defaultnya kan dia emang gak ada Tangkeringannya kan Jadi kalo kamu masih milih Coba tanya penjualnya Cari yang ada tangkeringannya Karena harga paling gak beda jauh kok Paling beda 10 ribu sama gak ada yang tangkeringannya Soalnya kayak Cila gini kan dia aktif Ya kan Dia bisa naik-naik Cuman karena gak ada tangkeringannya Ya dia jadi gak bisa naik-naik gitu Nah si Curo juga Karena gak ada tangkeringannya Dia gak bisa naik-naik Kan kalo kayak si Dia kan jadi enak nih Dia bisa naik Dia bisa turun Ini untuk kucing yang aktif Oke Segitu dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati